yo halo guys balik lagi sama mevin di Minecraft lagi so kali ini kita bakal bahas addon dulu addon yang mempermudah survival kalian dan sebenarnya sebelumnya udah pernah saya bahas namanya adalah nada UI nah buat kalian yang belum nonton video saya yang dulu waktu saya bahas nada UI kalian bisa cek di pojok kanan atas nah sekarang ini dia lagi update versi barunya guys soh daripada kelamaan kita bakal langsung bahas aja oke squee nah versi yang saya pakai tuh 12060 official ya di sini ada addonnya namanya maksudnya nada UI oke nah jadi ini kalau misalkan kalian cek di sini ada kaya sapek dan di sini dia ada low default ini secara defaultnya itu low ya terus yang paling kiri ini performance kalau kalian pengen lebih enteng lagi mungkin make sure the setting are like this so that there are no bugs or error jadi pastiin settingnya kayak gini kalau nggak nanti bakal error katanya jadi yang pertama kalian harus setting video UI skill-nya jadi minus satu atau minus dua saran saya sih minus satu aja ya Nah yang kedua itu setting profile UI-nya jadi klasik yang ketiga setting aktif height paper doll-nya yang kepat setting aktif outline selection dan jangan gabungin dengan resource pack yang bisa bikin error contohnya tail UI jadi atau yang sejenis kayak tail UI pokoknya addon-addon utility itu bakal bikin bug ya terus ada discord juga bisa cek oke jadi di pojok kiri atas ada gamertag saya mevin disitu terus disini ada marketplace disini ada achievement dan juga di pojok kanan paling atas itu ada change skin jadi kalau mau ganti skin disitu gitu guys ya achievement Oke udah berfungsi jadi kita iya cek aja sip atau debatnya terus juga ada information new update versi 2 try all the new feature di pojok kiri bawah jadi informasi untuk coba semua fiturnya terus juga playnya di bawah dan sebelah kiri eh sebelah kanan ini ada buat sign ini ya go back ini setting Oh masuk setting guys tuh langsung masuk setting ya kalau ini buat invite real gitu ini Oh yang pojok kanan bawah itu buat exit noise mantap kita bakal coba ke sini dulu guys nah disini diubah kelihatannya memang sama ya cuman ada tambahan di sini ini kalau misalnya kalian pengen cari ya cari world kalian nah contohnya disini saya ada tiga map ya baru tiga aja dan masing-masing ada namanya beda-beda Nah kita bakal coba dulu yang paling bawah berarti ini dunia ku ya nah kita bakal coba cari kalau nggak salah tadi huruf besar itu pengaruh ya jadi kalau kalian ketik i lagi kecil Oh dia muncul juga terus ada nomor kalau nggak salah 55 Wah nomor nggak bisa ketemu guys kalau nomor nggak bisa ketemu ya 54321 Iya nggak bisa ketemu ya udah kita bakal coba pakai ini eh tanda seru harusnya Nah kalau simbol bisa guys Iya simbol bisa kalau tanda tanya bisa juga jadi nggak bisa itu sementara baru nomor ya Oke kita udah masuk di worldnya sip mantap Nah jadi kurang lebih ini kalau nggak salah HUD dari gamenya ya jadi seperti ini guys bentuknya udah bentuk apa namanya utility nya sudah muncul di pojok kiri atas dan juga di pojok kanan atas terus juga tambah ketambahan tombol F1 buat fullscreen gini terus ada tulisan klik here to back dia bakal kembali F3 buat munculin nah debaknya jadi kalau pencet F3 dia bakal muncul player position di sebelah kiri yang tadinya sebelah kanan pindah ke sebelah kiri terus ada seleksi seleksi selected item mah elah ribet banget selected item kita bakal coba langsung berubah ya cherry plank Wow item ID aux langsung berubah juga terus hotbar indexnya sembilan karena saya naruhnya deket buat buka chest ya ini kalau kita pindahin ke sini harusnya kita akan lima ya Oh bukan guys hotbar index itu jumlah totalnya apa Oh enggak bener jadi pas kalian klik ya event kalian naruh blok di nomor satu ya contoh kayak gitu tapi ininya ada di sembilan yang munculnya hotbar index 9 ini 8 7 6 5 4 3 2 1 nah jenis item durability juga bisa kalian cek ya di situ ya kita bakal coba ambil tip nah item durability nya 100% mungkin kita bakal coba shovel emas ya Nah kita bakal coba ini F3 nya matiin dulu Nah jadi untuk Chang itu bisa kelihatan di pojok kiri atas jadi kalian lagi di pojok Chang atau enggak itu bakal kelihatan bedanya contoh disini kalau kalian Oh harusnya mundur ya mundur kita bakal coba di sini ke kanan lagi maju sedikit jadi harus ada sampai Chang Corner kalau salah Chang Corner ya ini Chang Corner Chang Corner berarti di sini guys terakhir ya kita di sini guys Nah kita bakal coba tandain kayak gitu berarti kalau kita hitung harusnya kan 16 blok ya kan satu Cang 16 12 16 harusnya di sini kalau di sini Chang Corner ini Chang Corner udah pindah belakang Oh berarti di sini guys kalau kita maju dikit jadi pasti ini ya dia bakal langsung pindah soalnya Changnya nah berarti di sini di sini guys Nah berarti ini udah satu blok itu 16 ya kalau untuk durability itemnya dia ada di atas tombol ini yang buat buka inventory dia ada tulisan 100% nah ini kalau misalkan kita survival kita bakalan coba dulu ya kalau nggak salah dia langsung quick setting kan Nah iya jadi bisa langsung berubah tampilannya bisa jadi orang pertama orang ketiga atau tampilan depan terus juga kita bisa di survival atau kreatif atau spectator itu bisa langsung berubah di sini cukup cepat langkahnya cukup cepat nah ini kita bakal coba gali-gali dulu ya pakai shawel Oh durability low ya jadi kalau low dia langsung muncul durability nya jadi dikasih tahu tuh 7% doang dan dia kalau nggak salah muncul terus ya jadi durability low itu bakal muncul terus sampai kalian tulisnya abis Nah kita bakal coba Oh bener abis dan dia langsung hilang Oke keren sih kalau untuk ganti gamut tinggal berapa langkah 123 ya tiga ya tiga langkah aja terus sebelah kanan ini ada position itu adalah koordinat dari kita player terus juga di pojok kanan atas yang paling kanan itu ada kompas sama jam ya jadi kompas itu menunjukkan kalian spawn dimana terus jamnya itu menunjukkan ya jam ini masih siang ya kalau untuk di inventory Oh ini quick crafting nih yang gambar crafting table itu quick craft ya Jadi kalau misalkan kalian BM bikin langsung jadi nah tab dua kali mungkin ini auto place Oh iya bener nih auto place terus ini untuk buang nge-drop ya drop in item diklik lagi dia default Ode itu default ya di sini dia bakal berubah bisa ada gambar arah panah atas bawah dia bisa langsung pindah ke atas ke bawah kayak gini diklik lagi dia bakal drop itemnya terus yang gambar crafting itu bisa kalian buat auto crafting ya dipencet lagi dia langsung deh oke wih deh mantap juga sih Nah kalau untuk chest screen kalau nggak salah ada yang baru kita bakal coba lihat update-nya taruh di sini BEM kita bakal coba lihat oke ah jadi ini kalau untuk chest ini bisa kalian cari namanya misalkan nama itemnya kalian nggak tahu nih Ender chest kalian ketik aja E ya Ender Oke sip kayak gitu dia bakal langsung kok begini ini Aduh Oh ya item juga sekarang ada ininya ya ada datanya juga ID di auks ID index Oh ini buat mindahin jadi sama kayak di inventory ya jadi muncul di sini guys kayak gini nah seperti itu ya cuman saya bingung ini kan ada yang ada yang namanya Ender chest ini kita ganti default Oke ini saya masih belum belum tahu kenapa di sini ada muncul item juga di sini guys Hai saya nggak tahu nih maksudnya apa mungkin masih ngebak atau gimana atau masih on progress saya juga masih belum paham ya kalau untuk Ender chest kita bakal coba Oh semua sama ya kalau barrel mungkin sama juga karena emang inventory chest itu eh apply semua jenis ya jenis chest kita bakal coba taruh furnace terus taruh ini Oke kita bakal coba bakar dulu ya Nah ini gambarnya apa Oh ini guys kalau di pencet kita ada feel info jadi lava itu 1000 second ya 1000 second 20.000 tiks di game Minecraft dan dia bisa sampai 100 item kalau pakai blog of apa namanya blog of call ya di pencet juga kayak gitu dia bakal muncul informasi-informasinya jadi bahan bakar itu ketahuan ya bisa sampai berapa lama Wih boleh juga sih bless furnace bisa berarti furnace juga sama kalau di klik kayak gitu nah ini kalau bisa kita bakar poeo ya ya informasi cuman itu doang sih ada feel infonya doang sip nah kita bakal coba dulu enchant sesuatu ya di sini Oh diubah dia ininya apa namanya tulisannya kan sebelumnya kan tulisan yang nggak jelas gitu kan kalau misalnya kita mining eh apa namanya enchant di sini muncul langsung kelihatan namanya tadi nah kita ulang lagi ya kita bakal coba pakai ini nah langsung kelihatan tuh jadi kalau kalian taruh tools langsung kelihatan di sini ada sharpness ada knockback gitu sesuai dengan levelnya gitu guys pokoknya keren sih Oke selain itu kalau untuk chat screen ya dia ada yang baru juga jadi ini tab autocomplete ya jadi kalau misalkan kalian slash slash game aja kayak gini kalian tab begini dia langsung kecari ya slash game mode atau kalau misalkan kalian klik begini game mode Oh bisa ya atau kalian klik game misalkan misalkan game itu kan bisa game rule atau segala macem ini game rule game mode game tes game rule nah ya bisa ya terus juga kalau untuk survival kita tambahin ya game mode S nah S itu kan bisa apa aja di tab survival spektator survival S S doang survival karena emang tadi kita ngetiknya S doang jadi dia muncul S doang di sini spektator pokoknya segala macem sip Oke di sini time set day ini yang sebelumnya iya dia munculin history ya jadi history mungkin ya saya nggak terlalu paham soalnya kalau ini di hilangkan ini yang sebelumnya ini game survival spektator Oke jadi kurang lebih seperti kalau untuk chat ya Nah ada yang baru lagi jadi kalau kalian klik menu disini dia bakal ada tulisan hud menu jadi kalian tab dua kali ini nah disini dia bakal munculin kayak ada general setting setting disini hotbar nya untuk kalian pilih hotbar kalau bisa ganti-ganti nih nah bisa kan tadi disini nah ini kita ganti misalkan jadi ini bisa terus juga hud settingnya bisa sampai kecil atau terang banget nih belakangnya backgroundnya nah ini sampai nggak ada kelihatan sekali terus disini segini aja ya terus juga about disini cuman kayak term of use aja jadi suruh baca file itu terus kalau untuk general disini kayak banyaklah ada hotbar item kaun tapi di sebelah kanan ini ada apa namanya nih ada informasi show item kaun on hotbar on kreatif jadi kalau kalian nggak tahu ini apa hotbar item kaun bisa dikasih tahu lewat gambar i gitu guys Nah tapi ada yang menarik di sebelah kanan pojok kanan atas ini bisa kalian pindahin set yoi mantap misalkan di sini ya ini bisa disebelah salah di sebelah sini agak ribet nih sama ya sama ini game jenny dia agak kegok jadinya misalkan pindahin ya kayak gitu sip bisa wih dih berjejer guys mantap sekali ya tuh keren 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 terus kita back Oke mantap Nah kalau kita back kita lihat langsung berubah ya posisinya tuh bisa guys kalian ubah keren juga sih Nah cuman ada ngebaknya jadi kalau kalian masuk ke menu setting setting terus kalian ke touch BEM terus kalian customize kontrol ini ngebak Nah jadi muncul tombol kayak gini tapi kalau masih bisa sih sebenarnya untuk pindah-pindah yang cuman kan enggak enak ya ketutupan ya tuh tapi kalau kalian matanya sejeli mata elang mungkin bisa diklik diklik lagi dan dia langsung bisa kelar kayak gitu mungkin ini kita bakal coba paperdoll nyalain hotbar button helper ini height vignette jadi kalau di bawah di bawah itu enggak bakal muncul vignette nya set screen Oh ini kayak warna putih tadi ya terus player koordinatnya di sini mungkin kita gedein change direction saya enggak tahu itu maksudnya apa change direction enggak tahu mungkin kita selamatkan aja ada or info juga guys jadi or info Coba coba lihat ya inventor item hud ini kita nyalain aja dulu semuanya enggak apa-apa kita nyalain aja tapi selain itu guys dia muncul juga di pojok kiri bawah inventory yang muncul di sini ya Nah ini kalau misalkan kita pindahin disitu dia langsung kelihatan ya Nah ini fitur barunya juga gitu guys keren 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 kalau kita X dia muncul ya jadi inventory di kalian itu bisa kelihatan kalau kalian enggak mau buka inventory kayak gini ini kelihatan kalau untuk inventory item hud-nya ini bisa dipindahin kanan kiri apa namanya kayak horizontal vertikal gitu bisa ya ini ada tambahan ini guys apa namanya ini button helper ya hotbar helper jadi dia bakal muncul buat ngegerakin ininya kayak gininya Nah kalau kejauhan kan bisa ya misalkan kalian main di iPad atau apa kan untuk lebar jadi pakai button helper ini cukup terbantulah ya Nah kurang lebih beginilah sorry banget kalau misalkan masih banyak kekurangan dari saya karena ini juga saya belum terlalu paham Oke guys kurang lebih gini aja ya pembahasan kita kali ini pokoknya ini add-onnya cakep banget utility ini emang dia cuman resource doang jadi enak kalau kalian pakai buat disurvival karena banyak terbantu juga jadi kayak button helper segala macem pokoknya kalian cari aja itu banyak banget lah membantulah ya Nah buat temen-temen yang pengen download kalian bisa cek di pin komen udah saya sediain link downloadnya dan ya ini udah mau maghrib ya tuh jadi buat temen-temen yang suka dengan video saya kali ini saya minta kebaikan kalian buat like di video ini share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke saya kom dulu guys bahaya